Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat berhukum Papa Rabu dan Mas Gibran, bahwasannya TKD Sumatera Barat belum bisa mengantarkan kemenangan Papa Rabu dan Mas Gibran di kontestasi PEPAS 2024. Kami hanya bisa mendapatkan angka 39% lebih, pasangan Mas Anis sekitar 56% lebih, dan pasangan Mas Ganjar sekitar 3,9% lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa fenomena sumbar Sumatera Barat. Anis Baswedan, Paslon 01, menang telak di basis yang tahun 2019 itu bisa dikatakan hampir sepenuhnya mendukung Prabowo. Kenapa kok bisa begitu? Dan ini sepertinya adalah pelajaran yang sangat menarik, yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Fenomena Sumatera Barat dalam pilihan politiknya itu. Dan pengakuan yang menyedihkan digemukakan oleh Andrei Rosyadi, Gerindra Sumatera Barat, yang tampaknya wira-wiri untuk ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Sumatera Barat itu tetap menjadi basisnya Prabowo, merujuk pada Pilpres maupun pemilu 2019 yang lalu. Tetapi pada kenyataannya kalah telak, Anis yang tidak punya basis di Sumatera Barat malah mendapatkan antusiasme dan dukungan publik yang luar biasa. Gerindra yang semula the best di Sumatera Barat tumbang, kelihatannya kalah dengan BKS. Apa ini pemirsa yang membuat Sumatera Barat itu seperti itu? Dan ada yang mengatakan, sumber dilawan. Sedih ya? Iya lah. Ini kenapa seperti ini? Karena memang tampaknya masyarakat sumber adalah masyarakat yang tahu tentang agama, ngerti tentang nilai-nilai kehidupan. Dan dia tidak hanya ikut saja yang dulu ditokohkan, kemudian apa yang dikatakan oleh tokoh dulu itu kemudian diikuti. Enggak, seperti itu. Tetapi basis pilihannya adalah pada nilai-nilai Islam itu. Kalau tokoh dulu mungkin diidolakan oleh masyarakat Sumatera Barat, kemudian dia berkhianat kepada rakyat, termasuk sudah barang tentu rakyat Sumatera Barat, kalau dipilih lagi itu namanya konyol, namanya memamerkan kebodohan, gitu loh. Kalau basisnya itu adalah nilai-nilai. Sebaliknya kalau basisnya itu kepentingan, kenapa milih begitu ya itu tidak usah dijelaskan. Susah sekali menjelaskan suatu pilihan politik, kalau basisnya itu penjelasannya itu adalah kepentingan, gitu ya. pakai penjelasan yang sifatnya ilmiah, ya. Tapi mungkin penjelasannya adalah gimana lagi. Kalau begitu saya enggak makan, enggak dapat, apa namanya, sembako, enggak dapat ini dan sebagainya, ya. Gitu, pemirsa. Dan pada akhirnya ketika basis nilai menjadi pertimbangan utama dari masyarakat sumber, ya mungkin dia melihat perilaku Prabowo. Perilaku orang-orang Gerindra sekarang, kan begitu, ya. Nah, Gerindra masih agak tinggi di sana, mungkin karena ya banyak wakilnya yang ada di situ itu. Tetapi untuk capresnya betul-betul tumbangnya itu enggak ketulungan, gitu loh. Ya, tumbangnya itu enggak ketulungan. Ini fenomena apa? Ya, fenomena ketika pemilih itu sudah cerdas. Pemilih itu masih waras. Tidak dibebani dengan kepentingan. Dan sudah barang tentu ada independensi, ada keberanian, ya. Dan tidak mudah ditipu dan dimanipulasi dengan bansos-bansos. Inilah fenomena sumber. Apa yang terjadi di sumber, itu nyaris sama. Atau bahkan yang luar biasa itu terjadi di Aceh, ya. Menang telaknya itu luar biasa di Aceh, itu. Mungkin basis-basis Gerindra tidak kuat juga di Aceh, gitu ya. Dan ini fenomena juga nilai-nilai itu. Bayangkan pemirsa, ya. Prabowo Subianto, yang dulu ditokohkan di sumber, dikasih duit, ya kan. dieluk-elukan kedatangannya sekarang tidak dianggap, ya. Bisa seperti itu. Kalau misalnya rakyat Indonesia, kecerdasan publiknya itu mirip-mirip atau setara dengan Sumatera Barat, wah, sistem politik di Indonesia akan jadi sangat keren. Karena para politisi, orang-orang yang mau menyapres dan lain sebagainya, tidak mungkin main-main berkhianat kepada para pendukungnya dengan mengorbankan integritas menjilat sana-sini. Apalagi bergaul dengan para koruptor, misalnya, loh ya. Tidak mungkin, gitu loh. Nah, ini berita-berita ini, ya. Kompas memberikan satu laporan secara khusus, gitu ya. Kenapa Anies bisa unggul di sumber? Padahal 2019 dulu itu adalah gudangnya suara Prabowo. Ya, sebagaimana kita ketahui, perolehan suara pasangan capres nomor urut satu, Anies Baswedan, Mohimin Iskandar, unggul, unggul banget, ya, di Sumatera Barat. Padahal, pada Pilpres 2019, sumber merupakan lumbung suara calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, ya. Dan data real count dari KPU Sumatera Barat, hari Jumat ini, memirsa jam 8.30, Anies Baswedan, Mohimin Iskandar itu, unggul dengan raihan 547.480 suara, atau setara dengan 57,34 persen, ya. Ini yang tampaknya bikin Andre Rosyadi sedih banget, gitu ya, menahan tangis, gitu, karena apa-apa yang dikemukakan, ya, yang dicongkakan itu ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada sekarang, ya. Nah, Prabowo itu, Prabowo Gibran, itu hanya memperoleh suara 367.779 suara, atau hanya setara dengan 38,52 persen, ya. Kalau Ganjar Pranowo dan PDIP secara umum itu memang, ya, wajarlah kalah total, karena bahkan tempoh hari pun mungkin entah dapat kursi apa enggak, gitu, DPR-nya itu di Sumatera Barat. Ganjar Pranowo hanya memperoleh 39.000, ya, atau 4,14 persen, ini. Data ini, sekali lagi, diperoleh pada pukul 8.30 tadi, pemirsa. Fator apa sih, ya, yang membuat Anies mampu mengungguli Prabowo di Sumbar, ada analisis dari, apa namanya, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Asri Naldi, menjelaskan, dalam memilih pemimpin, ya, masyarakat Sumbar selalu mengutamakan tiga T, yaitu, takah, mampu, takeh, kuat, dan tokoh. Dan, itu, melihat Anies ada kuat di tiga faktor itu. Ya, sudah barang tentu yang disebut takah itu ukurannya apa, nilai-nilai disebut takah itu seperti apa, takeh, itu nilai-nilainya apa, termasuk juga dalam hal ini adalah persoalan integritas dan tokoh. Dan memang dia menunjukkan ketokohannya itu. Leading dalam gagasan, ya, leading dalam performa, dan sudah barang tentu punya visi masa depan. Kalau sekedar makan siang gratis saja, ya, jangankan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kita-kita yang menjadi bapak 20-an tahun, itu sudah ngasih makan gratis, ngapain harus pakai Prabowo sekalian, kan begitu. Mungkin loh ya, kayak begitu, pemirsa. Ya, apalagi kalau janji Prabowo itu ternyata baru mau diwujudkan itu tahun 2029, saat dia antara ada dan tiada. Bila itu, fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.